PEMBICARA 1 Kondisi ini memancing emosi sporter tuan rumah yang berada di tribun sisi utara dan selatan. Minumnya pengamanan membuat kericuan semakin meluas. Bahkan kedua kubu terlihat perang batu hingga keluar stadion. Kericuhan diduga akibat saling ejek antar sporter. Untuk merdam emosi sporter, sejumlah pemain persatu dan PSIM mendatangi tribun namun usahanya sia-sia. Bahkan polisi sempat berulang kali mengeluarkan tembakan peringatan. Dalam perisiwa ini, sedikitnya 15 sporter dan polisi mengalami luka-luka. Para korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Selain korban luka, kericuhan yang meluas hingga keluar stadion itu juga membuat sejumlah mobil rusak terkena lemparan batu. Meski diwarnai kericuhan, pertandingan persatu tuban versus PSIM Yogyakarta tetap berlangsung hingga perakhir dengan 2-0 untuk kemenangan tim tamu PSIM. Akibat tawuran ini, supporter PSIM Yogyakarta sempat terjebak di dalam stadion hingga 3-0. Mereka belum bisa dievakuasi karena ribuan sporter tuan rumah menunggu di luar stadion. Polisi terus berjaga-jaga untuk menghindari pentrokan terulang.